Hai selamat malam saudara seiring dengan mewabahnya virus Corona COVID-19 maka anjuran dari pemerintah kepada kita semua untuk senantiasa berada di rumah stay at home apalagi kalau hujan seperti ini yang mau tak mau ya harus di rumah oleh karena sedang berada di rumah maka saksikan ini video yang pernah dibuat jauh sebelum merebaknya virus Corona saksikan ya guys setidaknya bisa menghibur kita yang saat ini sedang berada di rumah bakda maghrib menjelang isa jangan lupa di subscribe ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore hari ini kembali hujan di Bandung Barat tepatnya di daerah Citapen Kecamatan Ciampelas kebupaten Bandung Barat saya Kusnun Jalai Tiber Kalbun Salim Angkatan kedua Selamat menyaksikan di akhir perjalanan nanti ada gorengan ini ceritanya sore hari hujan di Kabupaten Bandung Barat Biasanya siang hari selesai online nah online kita itu harus keluar rumah jadi online di rumah dapat order ya keluar rumah ngantar barang ngantar orang dan ini karena sudah beristirahat hujan dan juga sebentar lagi mau jemput istri ini dari tempat kerja sudah istirahat sudah mandi juga sudah makan siang tapi karena hujan jadi kita harus menunggu menunggu hujan reda kemudian menjemput istri jemputnya di pasar patrol kurang lebih sekitar tiga kilometer dari rumah atau dari Citapen kecamatan Ciampelas Kabupaten Bandung Barat nanti jemputnya di pasar patrol karena nanti naik jemputan 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 perusahaan mobil jemputan ngantarnya sampai daerah Ciwidei namun untuk yang kearah kecamatan Ciampelas turunnya di pasar patrol Kabupaten Bandung lalu bisnya terus ke daerah sore yang hingga Ciwidei tapi karena masih hujan jadi tunggu hujan agak reda ada jas hujan juga tapi namanya pakai jas hujan dengan hujan sederas ini apalagi biasanya juga ada genangan air di jalan ya kita akan kesulitan kesulitan juga naik kendaraan apalagi cuma motor tapi mudah-mudahan ini segera reda dan walaupun menggelengar juga di langit karena petir gemuruh ya ya seperti itu kita tunggu saja mudah-mudahan segera reda ya nah ini sudah menyebut istri dan kita jalan melalui kita ke situwangi sebentar karena hujannya sudah reda kita ke daerah situwangi desa situwangi masuk kecamatan Ciampelas juga kebupaten Bandung Barat tapi kebetulan daerah ini masih ada sawah-sawahnya nah betapa nyaman kalau melihat sawah sebenarnya hanya saya sering menyempatkan diri untuk ke daerah-daerah yang ada sawahnya kemudian lanjut pulang ke rumah ini sudah berada di jalan Cipatik Soreang tapi kita ke arah Ciampelas kecamatan Ciampelas arah Citapen kalau tadi waktu menjemput istri itu ke arah pasar patrol atau seterusnya nanti lewati juga stadion Jalat Harupat sampai Soreang Jui Day atau ke pengalengan nah ini kita mengarah ke kecamatan Ciampelas atau kecamatan Jilirin juga demikian video singkat ini karena berhubung juga penyimpanan memorinya juga sudah penuh sehingga sayang juga kalau video-video yang merupakan jejak digital seperti ini dibuang jadi karena sudah di video videonya videonya sudah jadi jadi tinggal diedit kemudian saksikan mudah-mudahan Anda pun berbahagia stay at home tetap di rumah nah tentu saja dimanapun anda berada selalu jaga jarak fisik atau physical distancing bagaimana anjuran dari WHO dan pemerintah Indonesia dan andaipun anda berharus berada di luar rumah maka hindari kerumunan hindari kerumunan yang lebih dari dua orang apalagi sudah 10 orang biasanya oleh petugas atau polisi satpol PP biasanya ketika melihat ada kerumunan langsung diperingatkan untuk membubarkan diri kemudian yang terakhir jangan lupa mencuci tangan lebih jelasnya setelah bepergian setelah melakukan aktivitas maka sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun juga boleh apalagi dengan air yang mengalir itu jauh lebih bagus demi kesehatan dan mencegah penyebaran virus Corona jadi bukan persoalan terlalu takut dengan virusnya namun yang lebih penting penting adalah mencegah penyebaran virus Corona sebab ketika dia sudah tersebar maka masa inkubasi tiap orang pasti berbeda-beda dan sulitnya nanti kita akan mengendalikannya mudah-mudahan kita semua senantiasa bersemangat untuk melawan virus Corona yang saat ini terus saja menyebar di beberapa kota di Indonesia bahkan seluruh Indonesia kita tetap taat untuk mendengar semua mehimbauan atau peraturan yang diteluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan virus Corona ini mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian dan untuk sementara berkomunikasi cukup dengan media sosial dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih